Intro Ini rahasia jadi sosok cowok misterius Disegani dan menghanyutkan Sebelum kita mulai berikan like, subscribe Dan di akhir video tulis pendapatmu di kolom komentar bro Episode ini gak cuma bikin sosokmu menarik di mata cewek Siapapun yang ketemu, ngobrol sampai membicarakan topik tertentu Akan ngerasa ada yang lain dalam dirimu Sembari ngobrol, lawan bicaramu menebak-nebak apa yang kamu pikirkan Sekaligus segan jika memotong omonganmu Itulah yang terjadi ketika kamu udah menguasai teknik khusus ini Sengaja aku persembahkan di ulasan ini agar pribadimu level up Alias beranjak meningkat Gak sekadar ikut maunya orang lain, tapi sebaliknya Lebih dipandang dan dihormati Oke, langsung aja bro Nomor 1, Perlambat Tempo Bicaramu Aku udah beberapa kali mencontohkan Betapa nada rendah atau tone down sangat mempengaruhi kesan orang lain yang mendengar Bukan karena suaramu bagus Tapi tekanan rendah di ujung kata atau kalimat disertai tempo lambat Itu yang bikin seseorang penuh daya tarik dan berwibawa Hasilnya mereka yang mendengar Hanyut dan segan padamu Coba amati dua versi dengan beda teknik pengucapan di beberapa kalimat ini bro Maaf, tapi menurut saya pendapat anda kurang tepat Maaf, tapi menurut saya pendapat anda kurang tepat Kamu cantik itu jelas, tapi kebaikan mula yang membuat orang pada betah dan nyaman Apapun kesalahannya, dia tetap layak diberi kesempatan kedua Selain menurunkan tempo, memperlambat kecepatan bicara Jangan terlalu bertele-tele, muter-muter, atau ngulang-ngulang kalimat Teknik ini juga bisa kamu buktikan dengan mengamati para tokoh besar atau sosok yang dihormati Mereka punya kesamaan Cara bicaranya nggak cepat, tapi sebaliknya Lebih lambat dengan intonasi di kata yang tepat Dua, mimik wajah minim atau tanpa emosi Gestur ini sangat jadi andalan khususnya di lingkup profesional atau organisasi Banyak dari kita terbiasa atau nganggap bahwa saat bicara sama orang lain Nunjukin bahasa tubuh yang apa adanya, mengalir itu udah tepat Memang bro, itu nggak salah Tapi lebih jauh, dalam konteks tertentu, sesuai tema besar kita berlaku sebaliknya Ekspresi yang terlalu nampak dan wajar itu bikin kamu terlalu gampang ditebak Ditambah gaya bicaramu yang cepat seperti di poin pertama Karaktermu makin mudah diremehkan orang lain Sebaliknya, kalau mimikmu rata atau minim emosi Lawan bicaramu ngerasa bertanya-tanya Gestur ini jadi sangat misterius terlebih saat kamu sedang mendengar sambil menatap mata lawan bicaramu Coba latih ini bro Ketika ada hal lucu dan orang-orang sekitar asik tertawa Mimikmu tanpa emosi Atau dirapat kantor, organisasi Sementara banyak anggota lain mengangguk Mimikmu datar aja Dan penutup seperti yang pernah ku sampaikan di episode lain Lakukan dua hal itu sambil menatap mata lawan bicaramu Kalau punya tambahan atau pengalaman terkait Silahkan sampaikan di kolom komentar ya bro Terima kasih sudah menyimak Sampai jumpa Terima kasih sudah menonton